Kisah Nyata Dracula Sang Pangeran Haus Darah Namanya Vlad III Pangeran Walasia yang juga terdengar dengan julukan Vlad the Impaler si Penyula Penyulaan adalah cara penyiksaan yang amat kejam, menggunakan kayu sebesar lengan yang ujungnya dilanjutkan Vlad III lahir pada 1431 di Transylvania, kawasan pegunungan di Romania Ayahnya adalah Vlad II Dragul, penguasa Walasia kerajaan di selatan Transylvania Dragul adalah gelar yang berarti naga berkat keterlipatannya di Order of the Dragon Orde Militer Kristen yang didukung kekaisaran Suci Romawi Saat masih muda, Vlad III sempat ditawan kekaisaran Ottoman di Turki Selama itu, ia dan adiknya diajari berbagai ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni Vlad juga menjadi penunggang kuda dan prajurit yang terampil Ayahnya digulingkan sebagai penguasa Walasia oleh Panglima Perang Lokal Dan dibunuh di rawa-rawa dekat Balteni tahun 1447 Agak Vlad, Mircea, disiksa sampai puta dan digubur hidup-hidup Apakah itu yang membuat Vlad III menjadi bukan main kejam? Masih jadi spekulasi sejarah, setelah keluarganya terbunuh, ia dibebaskan dan berhasil memerintah Walasia Bantai puluhan ribu orang Untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, Vlad mengundang ratusan bangsawan menikam mereka hingga tewas Lalu jasadnya disulap Puluhan pedagang Sakson di Krosstadt yang pernah bersekutu dengan para bangsawan juga dihabisi dengan cara yang sama pada 1459 Vlad III kemudian melawan balik Ottoman Suatu hari di tahun 1462, ia menulis pada sekutu militernya Aku membunuh petani, pria, wanita, orang tua, dan mereka yang masih muda Mereka yang tinggal di Oblucitja dan Novoselo, di mana Danube mengalir menuju laut Kami membunuh 23.884 orang Turki Tak termasuk mereka yang tewas saat rumahnya dibakar atau yang kepalanya dipenggal oleh tentara kami Jadi yang mulia, Anda harus tahu bahwa saya telah melanggar perdamaian tulis dia Kemenangan Frat atas pasukan Ottoman dirayakan di Walasia, Transylvania, bahkan Eropa Membuat Paus Bus II terkesan Namun tangannya yang berlumuran darah membuatnya punya reputasi gelap Ia konon tega menggelar pesta makan malam di antara tubuh tentara lawan yang disula Bahkan ada yang menyebut ia melahap roti yang dicelup ke darah para korbannya Dua cerita itu belum tentu benar, namun kesadisannya yang kelewat batas menyebar seantero Eropa Total Vlad dan pasukannya membunuh 80.000 orang dengan berbagai cara Termasuk 20.000 disula dan dipamerkan di luar kota Targoviste Pemandangan sadis yang menjijikan itu sampai-sampai membuat Sultan Ottoman Mehmed II Yang akan menyerangnya balik kanan dan pulang ke Konstantinopel Hidup Vlad berakhir pada tahun 1476 Saat ia dikepung, berdesak dan akhirnya tewas Kepalanya yang dikirim ke Mehmed II dipamerkan di gerbang kota Konstantinopel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!